Oke jadi seperti yang sudah aku janjikan aku bakalan recap event dari Gotobun no Hanayome yang baru saja berlangsung tadi pagi kan jam 7.30-an dan ya jadi di event ini langsung saja hanya tiga orang yang datang yaitu seiyunya dari si Nino seiyunya dari si kirito enggak putaru terus seiyunya dari si Yotsuba yaitu Mbak Ayane Mbak Ayana dan Matsuhiko gitu kan jadi ini event ini ini berlangsung untuk mengisi set yang ada di event anime Japan 2022 yang ada di Jepang sana dan langsung saja ini enggak semua yang datang cuman tiga orang aja dari keseluruhan karakter yang ada di animenya Gotobun no Hanayome gitu kan jadi kalian nggak bisa lihat Miku Miku nggak ada hahaha terus enggak ada juga Ichika sama juga enggak ada si Itsuki ah kenapa aku juga masih belum tahu tapi kayaknya mereka itu ngisi set-set lain di anime anime yang mereka isikan suaranya gitu kan karena si Mbak Inori Minase atau si Itsuki itukan pengisi suaranya dari si mito dari serialnya Sword Art Online progresif movie gitu kan yang mana pada hari ini itu juga dia juga ada eventnya dari Sword Art Online untuk movie itu kan dan itu nanti kita akan bahas dah jadi disini eh kita diperlihatkan dengan mini game seperti biasa konsep dari sebuah event itu atau event sederhana itu adalah mini game terus ada informasi-informasi lain dan yang paling eh kalian tunggu atau paling kalian nantikan yaitu sebuah trailer trailer baru yang seperti kuduga itu kan bakal ada yang namanya itu sebuah trailer baru atau visual kayak baru dan di event ini itu dijelasin atau ditampilin gitu kan bahwa trailer terbarunya itu atau trailer tambahannya itu sudah diperlihatkan di event ini di anime Japan ini dan kalau kalian bertanya kenapa eh ini konsepnya atau panggungnya itu sederhana banget cuma layar besar terus berapa panggung gitu kan dan beberapa set atau meja gitu jadi ini emang sengaja dibuat seperti ini karena memang setelah mereka ini selesai dengan event mereka ini panggung bakalan dipakai lagi sama beberapa tim-tim lain atau anime-anime lain untuk mempromosikan anime-anime mereka gitu kan jadi ini kayak bisa multifungsi gitu dan ya yang paling aku ingat inilah kekocakannya dari si Mbak Ayaneiru gitu kan si Yotsuba ini emang yang benar-benar lah setiap ada event pasti kocak banget ada aja yang dilakuin dia dan ya jadi itu aja sebenarnya inti dari acara 30 menit lamanya ini bergeras 30 menit ini yang dari tadi pagi jam setengah 7 sampai jam 8-an itu berlangsung gitu kan dan ya yang pastinya kalian sudah bisa dapat yang namanya itu trailer baru jadi kita bisa nunggu movie-nya nanti yang bakalan hadir di Mei tanggal 2020-2022 gitu kan dan bakal ada event lagi nanti di awal Mei seingatku itu di tanggal 5 Mei kalau nggak salah menjelang movie-nya rilis itu bakalan ada satu event lagi yaitu Gotobu no Hanayume exhibition dan ya nanti aku akan coba lagi cari beberapa info mengenai event tersebut kali aja ada yang stream live gitu kan dan ya itu saja dulu dan untuk trailer terbarunya nanti akan aku coba bahas lagi di video video yang terpisah dan bagi kalian yang nungguin stek-stek lain itu masih banyak banget di anime Japan ini ada suarat online semua sama sono beskidol kalau nggak salah hari ini terus di set lain di set warna lain itu ada attack on Titan dan beberapa anime anime baru yang bakalan rilis di tahun-tahun depan gitu kan jadi yah itu saja dulu mengenai video kali ini dan sampai jumpa di video video yang selanjutnya Yani the Hai 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 hai-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati Terima kasih.